Kepergian Gofi Hidayana 25 tahun, menyisakan duka mendalam bagi keluarga, kerabat dan teman-temannya. Gofi Hidayana meninggal dunia usai menjadi korban Jambret, pada Rabu, 12 Juni 2024, malam lalu. Angga Wisnu, saudara dari Almarhumah mengungkap bagaimana sosok Gofi Hidayana dan kesehariannya. Disebutkan Angga, Gofi Hidayana orang yang baik dan suka bergaul. Anaknya baik, suka bergaul dan paling santun di keluarga, ungkap Angga mengenang sosok Gofi. Diterangkannya, Gofi merupakan anak kedua dari lima orang bersaudara. Ayah Gofi sudah sekitar dua tahun lalu meninggal dunia. Sementara ibunya, merupakan ibu rumah tangga biasa. Gofi diketahui juga menjadi tulang punggung keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Angga menuturkan, Gofi bekerja di salah satu kafe di Kota Pekanbaru. Ia mengaku kaget saat tahu Gofi meninggal dunia pasca di Jambret. Jenazah Gofi dikebumikan di tempat pemakaman umum di Jalan Kartama Kota Pekanbaru. Dipaparkan Angga, pihaknya menyerahkan proses hukum terhadap kedua pelaku Jambret yang sudah berhasil diamankan, sepenuhnya kepada kepolisian. Angga menambahkan, terakhir kali bertemu dengan Gofi saat momen lebaran Idul Fitri lalu. Ketika itu, Angga sekeluarga menyambangi kediaman keluarga Gofi. Disitulah kumpul kami, cerita-cerita. Ya gitulah, lebaran gimana suasananya kan? Itulah momen terakhir kami bertemu, kata Angga. Terpisah, seorang rekan korban bernama Putra. Juga mengenal korban sebagai sosok yang baik. Ketika itu, Putra dan Gofi sempat bekerja di satu tempat yang sama, terkait dengan pengelolaan transportasi bus Transmetro Pekanbaru. Terima kasih telah menonton!